Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pekenalkan kami dari Kompon 3 Sebelum kami memperkenalkan media pembelajar yang telah kami buat Kami akan memperkenalkan diri masing-masing yang memulai dari saya Nama saya Indah Koyronisah Nama saya Dadila Sabri Nama saya Wajah Nama saya Nurkol Bira Badani Nama saya Ratu Dukit Asali Baiklah kami akan memperkenalkan media pembelajar yang telah kami buat Pembelajaran yang kami buat diperuntukkan untuk kelas tinggi Yaitu kelas 5 Media pembelajaran yang kami buat ini untuk membantu siswa agar Untuk memahami KD 3.6 Yaitu mengenai isi dan amanat pantun yang disajikan secara lisan dan tulisan Dengan tujuan untuk menyenangkan KD 4.6 Melisankan pantun hasil karya pribadi Dengan lafar inovasi dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ukapan diri Ada pun alat dan bahannya yaitu Yang pertama Sepanduk atau baliho Kertas karton Stiger emodikon Plaster karakter Penggaris Sepuntik, lembox, lem tembak, spidol, dan korek api Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menjelaskan tentang cara permainan dari media pembelajaran yang kami buat Di sini kita memerlukan 2-4 anak untuk bermain Yang pertama-tama untuk mengetahui giliran dari anak-anak yang bermain Maka anak-anak akan melakukan home pimpa Saya akan melanjutkan penjelasan tentang cara melakukan permainan ini Nah yang pertama siswa yang telah mendapat giliran pertama dalam melakukan permainan ini akan melemparkan dadu Contohnya yaitu pertama Dalam permainan ini terdapat pion yang berbentuk bintang Telah disediakan 4 buah pion berbentuk bintang Saya mendapatkan angka dadu 1 jadi saya akan meletakkan bintang dimulai pada garis start Setiap kotak pada permainan ini memiliki jumlah bintang tersendiri Setiap kartu tantangan memiliki jumlah total 4 bintang Setiap kotaknya terdapat pertanyaan serta bintang-bintang Serta terbanyak yang mengkumpulkan bintang di akhir permainan adalah pemenangnya dan akan diberi hadiah kepada gurunya Jadi setiap kotak yang ada di media pembelajaran pilih memiliki satu pertanyaan satu kotak Nah seperti pada seperti di kotak ini Yang mana pertanyaannya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan bantuk bintang Nah jadi seketika peserta didik mendapatkan pionnya berada di tempat yang di pertanyaan ini Maka dia wajib menjelaskan apa yang dimaksud dengan kantun cenaka Begitupun sampai seterusnya Nah jadi di setiap pertanyaan yang ada di kotak ini tidak selamanya tentang menjelaskan apa isinya Namun ada juga beberapa dari isi kotak ini yang tentangan Seperti contohnya pada pertanyaan ini Nah pertanyaan yang memiliki tentangan itu berbeda Ada ditandai dengan adanya bintang Kemudian jika peserta didik mendapatkan kartu seperti ini Maka dia wajib mengambil satu kartu kesempatan Seperti pada kartu ini Nah jadi kartu disini Nah jadi setiap sesuai mendapatkan kartu seperti ini Maka dia harus mengambil satu kartu di kartu kesempatan Entah itu mungkin isinya tentang sekasenang atau pun juga bisa kemalangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semoga media pembelajaran yang telah kami buat bermanfaat untuk kami semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!